Om Swastiastu Om Awigunam Astu Nama Sidayat Sahabatku Anah Saudaraku Salam santun Dariku Hari ini Aku kembali Ingin berbagi Berbagi tentang Fenomena yang sangat unik Dan yang sangat Sakral sekali Tentang apa Itu Tentang Adalah sosok Sang Hyang Sosok Dewa Aku mengatakan Dewa Aku tidak berani Mengatakan Roh halus Karena beliau adalah Aku anggap Dewa Nah Siapa Sosok itu Beliau tidak lain adalah Kera Sakti Kera Sakti Bahasa Sakral Yalah Wenara Sakti Wenara Sakti Kera Sakti Yang ada di Bali Tepatnya Tepatnya Di tanah Nusa Penida Di Puncak Mundi Tepatnya di mana Adalah Di Puncak Mundi Di Pura Puncak Mundi Sedananya Ide Tepat Pakulun Dukuh Sakti Pejumpungan Kalau kita Berbicara Tentang Kera Kalau kita Menyaksikan Atau Menyimak Di Mitos Ramayana Keren Dikatakanlah Hanuman Membawa Menguat Senjata Yang Sangat Besar Sekali Bahkan Beliau Berumur Ratu Ribuan Tahun Bahkan Beliau Dipercaya Berumur Ribuan Tahun Kemudian Di Tanah Cina Beliau Lebih Dikenal Dengan Sung Gogong Beliau Juga Berumur Ribuan Tahun Masih Dipercaya Sampai Saat Ini Mitos Dari Cina Nah Apa Yang Terjadi Dengan Di Tanah Bali Di Tanah Bali Ternyata Masih Ada Sosok Sang Yang Kera Putih Yang Sangat Sakti Mandraguna Dimana Dimana Itu Di Puncak Mundi Beliau Tidak Mau Dikatakan Hanuman Beliau Tidak Nyaman Kalau Dikatakan Sung Gogong Beliau Lebih Terhormat Lebih Enak Dan Lebih Nyaman Kalau Kita Subakti Menyebut Nama Beliau Wenara Sakti Ya Wenara Sakti Aku Ingin Perlihatkan Pada Kalian Tentang Videonya Hehehe Disini Banyak Sekali Ada Kera Dulu Disini Kera Mau Dibunuh Mau Di Ambil Nah Karena Ada yang Sakit Kemudian Setelah Beliau Wenara Petak Jadi Disini Lebih Disebut Beliau Kera Sakti Jadi Wenara Sakti Bukan Wenara Petak Wenara Sakti Tapi Beliau Lebih Dikenal Wenara Sakti Jadi Memang Kulitnya Beliau Putih Dan Seperti Hadoman Cuman Disini Lebih Dikenal Dengan Wenara Petak Itu Disini Di Pura Puncak Mundi Di Linggih Tempat Berstananya Dukuh Sakti Penjumpungan Oke Sahabat Kita Kita Keburan Kita Mohon Ijin Sama Beliau Untuk Menyedan Kan Wenara Petak Hehehe Hehehe Swastiastu Om Awidilom Asti Hari ini Saya sangat Berbahagia Karena dapat Ketemu dengan Pengisir Yang Guru Puncak Muli Adalah Waris Dari Pengisir Terdahulu Danai Jerobanku Gede Yang ada Disini Danlah Mampu Dana Hari ini Saya Memohon Sama Beliau Memohon Menurah Kepada Sundan Dukuh Sakti Untuk Memberikan Sebuah Kekuatan Sebuah Kedanggian Hanya Satu Pertanyaan Saya Sama Beliau Sebenarnya Beliau Menurut Menjawab Maaf Terima Terus Apa Bener Disini Dulunya Ada Sebuah Kera Bukti Yang Bersetana Di Daerah Ini Di Daerah Puncak Muli Ini Lumun Waktu Pengisir Kakek Di Tiang Lumun Hari Nyenang Boleh Nyenang Manglihin Ipun Wanara Putih Kepintas Pelisat Sakti Reng Puncak Mundi Sakti Kepunika Manawita Kewintinan Ngantas Mankin Wanara Foniki Kampun Di Lestaria Sakti Prajuru Dan Pemerintah Punika Mawinan Ipun Rancangan Ide Batari Sesunan Ide Batari Lingsir Peragian Ide Batari Siti Dukuh Juntungan Tani Melingguh Melingguh Rikir Rengkuri Sat Kayangan Puncak Mundi Bersetana Ide Batari Lingsir Mawinan Nyen Tos Mankin Ide Benara Putih Sang Nyang Bayu Nyantai Nyenang Reng Sunil Dukuh Rikir Reng Puncak Mundi Sampai Lepuk Gere Itu Sekilas Perbicaraan Saya Permintaan Saya Sama Beliau Beliau Berkenan Menjawabnya Ternyata Apa yang Datang Ke rumah Kemarin Ternyata Betul Adanya Sosok Wanara Putih Wanara Sakti Tabir Pakulun Panggilan Beliau Sekarang Sudah Bersana Di Rumah Kita Akan Setan Akan Beliau Mudah-mudahan Asung Wanara Nugraha Astung Kare Berlingsir Memberikan Jalan Yang Terbaik Buat Saya Dan Keluarga Tentunya Untuk Semetor Paiketan Tapaan Makosami Suk Semua Banget Terima kasih Sekarang Sekarang Kembali Asung Wanara Nugraha Iso Betari Susunan Mata Iso Semar Bilan Wanara Nugraha Sama Sami Karena Terah Man Semetan Terus Semetan 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 Om Santi Santi Om Guys Inilah Di Puncak Mundi Dimana Banyak Sekali Kerak-kerak Disini Banyak Urnara Disini Oke Guys Kita Kesana Ke Tirto Pingit Dimana Disini Ada Mata Air Dari Pohol Nah Kita Mencari Pusat Itu Tirto Pingit Oke Guys Kita Jalan Lalu Ampus Pada Antri Namas Namah Rapata Sen Namah Wah Uwam Yang Akas Suriasi Warit Yang Di Wah Mat Disi Paran Jadi Fakul Lian Rakas Suriasi Warit Lidang Dua Yang Nonton Nyaksima Pai Jum Margin Teman Kerja Dinas Mengusur Nekali Niki Tuyo Pingit Dupak Hulun Tsunar Reng Taruh Putih Niki Dinas Mengusur Daging Dagingan Daging Berlihan Daging Dinas Bw cache uten Daging 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 Di Kota Daging Daging Bila beliau pengisir disini dari Puncak Muni sedang mengambil tirta yang besar nah tetap ingin nah tapi yang gede-gede yang gede-gede yang gede-gede yang gede-gede yang gede-gede yang uang semua hulun pada nefakulun parku yang mau nara sakti ide pakulun parku yang nara sakti sedang pakulun 4tubur-tubur berkisah yang akan sering badai nunggu tumurun saking lakademi kisah yang saking teru petak bergi dijangkotang pendak sutanipun tipadak sinu jenang antarang pakulun yang nara sakti rohmu wisnui suara menunggal ratu sang yang bayu yang bayu wantian rupanku kati yang yang penar petak petak repon remeh adju menjong ikat kan pohon medasar pedawang nala peta 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 Ya Ya Oh yang teru Buang darah Tiang yang lalu makan, kita makan lagi dengan ratu Makan nih ratu Bu Mati, dan kita sedang menghubungi pesan di Jemara membangkitkan menunas jatuh niratu menunas dihutup pingit angin dasar Bumanti angin linggihang niratu medasar antik minokardi panco datu taler peniki dan kayu saksi tiga menit penang pri datu di dalam pakul yang menerus aktif nonton menyaksi mapayco bargi persidur minokardi titiang peniki jadi nonton menang jadi niratu peniki lagi tinggi yang dikering pasraman ring jimbaran suka banget ini 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 kita watah berdasarkan penjati balik jebos titiang peniki Bumanti jagin lingas lagi turunin sir ini ini penembahan niratu ini tapi pakul ini satu tujuh hukungan bangduhide ngichen penugurahan pemasopati pemarsudo bangduhide seneng gichen penugurahan terifu ning pedang peningan puliki madu persidur membuat pisang dari kelingjah dari kelingjah jimbaran titiang yang terang perang musuk semua yang terang perang musuk semua ini muali yang terang perang musuk semua oke guys tadi kita udah melaksanakan ritual memohon titu tingit hari ini lanjutkan ke pura oke hari ini malam ini kita mempersiapkan upacara untuk memohon perdagingan untuk dasar menyetanakan ide ratu betara kerasakti kalian sudah menyaksikan tadi disana ada tir tepingit ada tempat yang sangat besar pohon besar di atas pohon besar itu ada lubang nah disanalah kita mengambil tir tepingit air suci yang ada di pohon besar itu yang unik dan aneh lagi di luar nalar aku punya seorang istri yang dari Jawa mereka baru mendampingiku setahun tapi apa yang terjadi di luar dugaan dia memegang tongkat kayu yang kulihat pada waktu itu hitam pekat kemudian di luar kesadarannya dia itu seperti dia kerangsukan dipinjem oleh dewa yang ada di puncak mudi ampura nah ternyata tongkat itu adalah beliau mengatakanlah tongkat putih aku tidak percaya karena aku lihat sekalian satu mata adalah hitam di balik hitam nah sesampai di rumah aku gosok aku bersihkan aku haluskan ternyata tongkat itu memang tongkat putih hehehe luar biasa nah ini ini aku melihatkan pada kalian inilah tongkat yang dipegang oleh istriku sebuah tongkat putih nah kalau di tanah Cina Sunggokong membuat tongkat tapi di Bali keras sakti wenaro sakti juga membawa tongkat beliau meanurahkan pada aku hehehe oke sahabat hari ini cukup aku berbagi selanjutnya aku ingin berbagi tentang bagaimana persiapan menyertanakan ratu wenaro sakti yang ada di puncak muli salam santun sahabatku aku harap kalian selalu bersamaku bersamaku dan bersamaku aku pamit om santih 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 om si 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 selamat menikmati